Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jadi cerita Nick ya aku lagi kesini Seperti biasa Ngataku ngantuk sekali ya Aku kayaknya bendol ya Ngantuk banget ya Nah dengar Volumennya teman-teman ini Jadi aktivitas biasa Untuk yang ngurus cuca hijau kan kakakku di depok Nanti cobalah bikin hari AP aku nanti kesana Kalau sudah kondisi Tes lombakan nanti ya Buat sahabat karibku yang di Surabaya Nanti Kalau memang sudah kondisi langsung tak tes Salah nanti kita Kedepok Kita cek Apakah ada kondisi atau belum Infonya sih udah kondisi ya Tapi yang sebelumnya itu Nggak mau anteng Terus kadang turun ya Bok Kalau infonya sih sudah Anteng sekarang Terus apa ya Materi juga udah kelihatan Sudah mau bongkar Cuman memang belum berani ganteng Nungguin saya Seperti itu Kita cobalah Tadi habis mojek Ya kan habis mojek Terus mampir kesini Teman-teman ceritanya Ini semangat ditawarin biji Oke biji sawak Ini enak ya Tapi nanti Ini sembari Keluarin burung Kasih extra posting Keluarin sambil dengar-dengar bunyinya Ini kita lihat Ini teman-teman Ini teman-teman Ini efek Apa di bidang kroto Jadi dunia ngembang ya Tapi nggak jadi masalah Itu kan Di sela sayapnya Itu kan kelihatan ya Agak mekrok Ini nggak ngembang Nggak ngembang dia Karena efeknya kurang Dan dia belum kondisi Karena belum zingset Seperti itulah Kira-kira teman-teman Ini baru dua kali mabung Ini Ya lumayan lah Udah mau bunyi Ya Nggak ngembang Ngampleh Tuh ketemu lagi dengan saya Teman-teman Malam ini Agak gelap gulita Yang kalau gelap begini Kayak kopi hitam Aku nggak Nggak hitam Teman-teman Cuma maghrib Jadi ini aku deket masjid Jadi Ada Orang ngaji ya Suara orang ngaji Disini tuh adem Adem perasaannya ya Bukan Bukan Kalau suasana sih Jakarta ya Memang panas Teman-teman Cuman Saya mengajar dengerin Orang-orang Ngaji Seperti itu Mantap Jarang-jarang Banyakan Kalau di Mungkin di kota-kota lain Ada Tapi dia Pakai flash Dish Kalau ini Rilo orang ngaji Teman-teman Rilo orang ngaji Mantap Sambil biasa Kopi Jangan lupa Ngopi Ya Teman-teman Jadi aku tadi Mau ngelanjutin Konten tadi Cuman Tadi aku Semalam itu Aku tidur Jam 4 subuh Teman-teman Yang Eh ya Belum tidur Jam 4 subuh Itu belum tidur Tidur tuh jam Jadi dari malam Habis live streaming Aku padahal Udah Mangap-ngap Ngop-ngop ya Cuman gak bisa tidur Belum bisa tidur lah Istilahnya Jadi malah Sampai subuh Sampai jam 4 Sampai subuh Kebetulan Bosku bangunin Ya Ditanya Tadi pagi Kamu Udah bangun Aku bilang Aku belum tidur Bukannya udah bangun Tertak Nganterin Berangkat kerja Seperti biasa Teman-teman Tidur-tidur Jam 11 siang tadi Sampai tadi sore Jam berapa Jam 2 baru bangun Jadi jam 11 12 12 12 Setengah Tiga Tidur Tiga jam Setengah Mantap kan Jadi ini Aku mau kasih Masukan lagi Tentang apa ya Sekarang berlari ke Mureh batu Dulu teman-teman Sabar Mureh batu Itu ketika Siap digantang Itu Siri fisiknya Badan singset Bulu ketiak Itu gak jebrik Teman-teman Ya Bedakan Bulu ketiak Akan jebrik Ketika dia masih Di dalam Krodong Dan baru Krodong Ketika Dicantelin Wajib singset Kalau masih Jegrik Jegrik Nongol Wess Jangan digantang Untuk Mureh batu Tungguan Tungguan Gak bakalan Jalan Maksimal Takkan cenderung Paling Nukluk Seperti itu Jadi jelas Ya Kalau punya Burung Mureh batu Kalau saya Menjaga Keteknya Jegri Keluar Itu Jangan Dilombakan Dulu Seperti itu Digarisbawahi Ketika Digantung Kalau baru Buak Krodong Yang pastikan Dia Baru Tidur Jadi Yang Jegrik Itu Wajar Dan Normal Seperti itu Sama Gimana sih Cara Melihat Burung Yang Bongkar Materi Atau Mukluk Melihat Sisi Dari Jauh Mureh batu Digantangan Seperti ini Teman-teman Kita Kalau Gantang Burung Itu Bisa Tahu Burung Itu Mukluk Atau Tidak Itu Ada Jiri-jirinya Kalau Gaya Itu Bisa Bohong Apalagi Burung Sujud Seperti Ini Itu Paling Kalau Aku Rasa Burung Paling Pinter Curi Curi Apa Ya Sesolah Dia Itu Bongkar Materi Padahal Banyak Ada Ya Banyak Juga Yang Memang Kosong Jadi Dia Cuma Sujud Sret Kayak Gini Sujud Kayak Gini Kalau Yang Juri-juri Ataupun Penonton Ataupun Pemilik Yang Tidak Mantau Secara Depan Tetap Muka Dia Tidak Tau Bahwa Burung Itu Dia Tidak Bunyi Sabar Itu Gimana Cara Melihat Burung Itu Bunyi Ketika Burung Seperti Ini Kan Ekor Otomatis Ceklek Naik Burung Yang Pasti 100% Bunyi Sayap Itu Kayak Ngepik Sret Kayak Buka Tutup Itu Burung Pasti Bunyi Seperti Itu Teman Teman Itu Tidak Akan Ngekluk Tidak Akan Ngekluk Terus Gimana Cara Melihat Mureh Batu Udah Mantau Mureh Batu Ngekluk Atau Tidak Tadi Kan Bunyi Atau Tidak Sekarang Ngekluk Atau Tidak Gini Teman Kalian Sebagai Mureh Mureh Batu Pernah Nggak Ngelihat Nonton Di Gantangan Ya Burung Itu Ngekluk Apa Nggak Jangan Burung Cuma Ngekluk Kamu Belang Itu Dia Kenarian Itu Dia Apa Yoh Jelilin Kita Perlunya Sadar Diri Dan Mawar Diri Teman Kita Boleh Berbangga Hati Dengan Jagoan Kita Tapi Penuh Dingat Teman Jangan Membodohi Diri Sendiri Lamaran Burung Ngekluk Bilang Isian Seperti Itu Apalagi Mantau Juri Itu Kenarian Itu Ciblekan Padahal Sini Ya Burung Ngekluk Ngekluk Itu Terlihat Dari Pangkal Leher Seperti Ini Ketika Dia Bunyi Terus Ini Yang Ngembang 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 Ya Ini Bukan Tembolok Tapi Ini Yang Kelihatan Bat Ini Lehernya Itu Pangkal Leher Ini Ngembang 100% Akurat Burung Itu Ngekluk Tapi 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 Dianya Buka Paru Sambil Lehernya Singsat Manjang Kayak Siput Manjang Dongol Wih Pasti Dia Itu Materi Teman-teman Walaupun Bisa Dikatakan Itu Mungkin Tembakan Ataupun Rayuan Seperti Itu Karena Ada Dua Jenis Ini Versi Saya Sih Versi Saya Kalau Namanya Tembakan Itu Menurut Zahk Pribadi Itu Cenderung Isian Burung Burung Yang Burung Besar Ataupun Kasarlah Gampangannya Itu Kasar Suara Suara Kasar Gereja Kalau Gereja Ya Dia Kasar Terus Kalau Besetan Cucat Jego Itu Kalau Tembakan Dia Kayak Ngerayu Cari Nafas Terus Jililin Terus Pelatuk Makanya Juri Itu Lebih Dominan Maman Top Burung Itu Kalau Ada Suara Gereja Gereja Tarung Terus Apa Namanya Jililin Pelatuk Itu Dominan Juri Pasti Langsung Melirik Karena Suara Suara Tajam Seperti Itu Tapi Kalau Ngerol Kayak Kenari Itu Bisa Dikatakan Juga Ngerayu Tonton Bukan Isian Ataupun Tembakan Tapi Itu Versi Saya Asyik Tau Kalau Penilaian Teman-teman Yang Lain Sama Itu Isian Cuman Bukan Tembakan Ya Jadi Suara Ngerayu Suara Ngerayu Teman-teman Seperti Itu Jiri Jirinya Ketika Burung Melihat Burung Dikatakan Ngukluk Atau Tidaknya Lidu Aku Duduk Nyampe Bongkongan Terus Seperti Itu Teman-teman Mungkin Ya Kalau Aku Mau Jual Vitamin Jual Doping Mungkin Aku Banyak Uang Selama Ini Aku Masih Berjuang Dalam Artian Berjuang Itu Memperjuangkan Teman-teman Yang Istilahnya Pengen Bisa Pengen Ngerti Sedikit Banyak Kita Sharing Bersama Tanya Jawab Seperti Itu Mungkin Kalau Aku Mau Jualan Vitamin Jualan Suplemen Mungkin Aku Banyak Uang Tapi Gimana Aku Melihat Semakin Kesini Kok Semakin Kesana Orang Banyakan Senanya Pakai Suplemen Vitamin Tapi Yang Beli Bahkan Yang Gak Tahu Itu Apa Yang Penting Dikasih Burung Bisa Melacor Bisa Bongkar Materi Terus Ada Lagi Obat Ataupun Suplemen Yang Mengatasi Burung Seperti Ngelowo Dan Sebagainya Seperti Itu Hanya Metabolis Metabolis Itu Ada Di Akotik Itu Ada Cuman Yaitu Tinggal Diracik Lagi Dikemas Jadi Duit Seperti Itu Banyak Istilahnya Demi Mendapatkan Kecuan Orang Menghalalkan Segala Cara Tanpa Istilahnya Tahu Efek Samping Bahkan Ada Yang Tahu Gunaannya Yang Mending Judulnya Burung Gacor Bos Pulang Disini Mungkin Kalau Enggak Besok Jumat Sabtu Aku Nanti Ke Depok Melihat Ataupun Menengok Ijuku 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 Kawanku Yang Dari Surabaya Ini Kan Lagi Mabung Mungkin Kalau Enggak Besok Jumat Eh Besok Jumat Jumat Kalau Enggak Jumat Sabtu Nanti Aku Tak Merapat Kesana Melihat Kondisinya Perlu Apa Selama Ini Beberapa Lama Ini Masih Aman Sudah Perubahan Yang Positif Cuman Nihatku Ini Nanti Mau Setting Main Cuek Jadi Dia Bunyi Semaunya Sendiri Semaunya Sendiri Jadi Dia Di Track Itu Tidak Mau Azan Oke Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Jangan Lupa Sholat Bagi Muslim Lanjut OTV Karena Sudah Ada Panggilan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh